Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel PWM TV Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua Tentang persiapan kegiatan MPLS Atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Paut Gak apa-apa ya teman-teman meskipun telat beberapa hari Karena disini masuk sekolahnya ada yang seminggu lagi Ada yang hari ini baru masuk Ada yang besok lusa masuk Bagaimana dengan sekolah teman-teman semua Apakah sudah pada masuk atau belum Nah biasanya berapa hari sih kegiatan MPLS ini di lembaga teman-teman nih Kalau di lembaga kami biasanya kegiatan MPLS ini selama satu minggu Langsung aja ya teman-teman Apa saja sih agenda yang dilakukan selama MPLS Atau persiapan apa saja yang harus kita seorang pendidik persiapkan untuk menjelang MPLS Yaitu yang pertama melakukan perencanaan terlebih dahulu Kegiatan selama satu minggu nih Nah misalnya di lembaga saya kegiatan MPLS itu akan dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat Karena hari Sabtu kami libur Nah di hari pertama kita lakukan perencanaan apa kegiatan yang akan kita berikan untuk anak-anak Biasanya kami untuk hari pertama yaitu dengan pengenalan kelompok teman-teman dalam satu kelompoknya Dan pengenalan nama-nama guru Disertai diajak tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi sederhana dan game kecil Seperti itu teman-teman Nah untuk hari kedua biasanya kita melakukan pengenalan sekolah bagian luar Kita mengenalkan beberapa mainan yang ada di lingkungan sekolah di bagian luar Seperti misalnya ada mainan ayun-ayunan, perosotan, kemudian sekalian anaknya diajak gitu Nah hari kedua ini kami mengajak anak-anak untuk bermain di lingkungan sekolah di luar Nah biasanya teman-teman kami selama satu minggu ini di kegiatan MPLS Kami memperbolehkan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya selama satu minggu Karena ini masa transisi anak menuju ke mulai mandiri gitu Jadi untuk awal-awal supaya anak-anak tidak kaget gitu Bisa orang tua untuk mendampingi anak di sekolah Untuk hari ketiga kami melakukan pengenalan sekolah bagian dalam Seperti misalnya pengenalan sentra Oh di sekolah kita itu ada beberapa sentra Yuk kita masuk ke sentra bahan alam Di sentra bahan alam ada apa saja Kemudian kita masuk ke sentra persiapan Misalnya di sentra persiapan ada mainan apa saja Nah kenapa kita harus mengenalkan lingkungan bagian dalam kepada anak-anak Supaya anak-anak punya mindset yang positif bahwa sekolah itu ternyata menyenangkan Bahwa sekolah itu ternyata asik ya banyak mainan Saya bisa mainan banyak di sekolah Seperti itu teman-teman Nah untuk hari keempat biasanya kami melakukan game bersama Sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang dipandu oleh wali kelas Oh iya jangan lupa ketika kekiatan MPLS Anak diberikan identitas diri seperti nama gitu Baik pin atau tulisan-tulisan di karton Sesuai dengan nama kelompoknya sesuai dengan nama pribadinya gitu Ditempelin yang agak besar Supaya kita juga kan baru mengenal anak pada hari itu gitu Jadi supaya kita memudahkan memanggil anak Mengabsin anak dan lain-lainnya ya Dan untuk hari kelima kami melakukan simulasi pembelajaran di sentra masing-masing Nah disini anak-anak baru kita diajak untuk ke sentra masing-masing Kita melakukan percobaan satu hari itu gitu Sebelum ke hari aktif di hari Senin gitu Supaya ini bisa menjadi gambaran anak-anak bahwa besok kita hari Senin Sudah mulai pembelajarannya seperti ini misalnya gitu Dengan diikuti oleh wali muridnya dari masing-masing anak tersebut Itu boleh untuk melihat kegiatan simulasi pembelajaran itu mendampingi anak-anaknya Nah disitu ketika pembelajaran atau di akhir pembelajaran Jangan lupa kita sebagai pendidik untuk memberikan briefing kepada anak-anak didik kita Ya teman-teman Caranya seperti apa dengan memberikan motivasi sama anak-anak gitu Bahwa kita besok hari Senin sudah mulai untuk kegiatan bermain loh teman-teman Di sekolah hari Senin tanpa didampingi orang tua ya misalnya Teman-teman sering lihat banyak anak yang baru mulai masuk itu suka rewel, suka nangis, suka tidak mau berpisah dengan orang tuanya Itu semua adalah hal yang wajar Nah kami akan memberikan tips untuk teman-teman semua khusus pendidik paut ya Untuk mengatasi anak yang rewel itu dengan cara briefing Nah briefing itu apa? Itu adalah komunikasi antara kita dengan pendidik atau orang tua dengan anaknya sebelum melakukan kegiatan di sekolah gitu Kemudian kita kasih gambaran kepada anak-anak kalau hari Senin kita akan bermain apa Kita akan bermain bersama siapa? Kita akan bermain di sentra apa? Seperti itu Nah ketika simulasi pembelajaran selesai Nah kita juga jangan lupa untuk membriefing orang tuanya Dengan memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa di rumah juga orang tuanya harus membriefing anak-anak gitu Nah disini karena hari Sabtu dan Minggu itu libur Nah ini penting banget ya teman-teman karena ini mempengaruhi anak-anak ketika mereka akan masuk di hari Senin gitu Ini namanya briefing yang bisa dilakukan orang tua di rumah selain di sekolah tadi setelah pembelajaran Aja anak untuk berdiskusi bersama di hari Sabtu dan Minggu itu gitu Tentang sekolah, tentang guru-gurunya Nah meskipun orang tua tidak tahu keadaan sekolah seperti apa, kegiatan di sekolah seperti apa Tetapi beri sesuatu hal yang positif tentang sekolah yang akan anak-anak kunjungi besok di hari Senin Seperti itu misalnya Oh besok kamu sudah mulai sekolah ya nak gitu Nanti di sekolah akan ada ibu guru A, akan ada ibu guru B, akan ada ibu guru C Semua ibu guru itu baik sama kamu misalnya gitu Nah jika kamu ada perlu sesuatu Boleh kamu untuk berbicara dengan ibu guru-ibu guru tersebut Mereka adalah pengganti mama di sekolah Dan beri juga penjelasan bahwa nanti hari Senin mama mohon maaf Tidak bisa untuk masuk ke kelas kamu Karena apa alasannya Supaya kamu bisa menjadi anak mandiri Anak soleh, anak soleha Bisa bermain dengan teman-temannya Bisa interaksi dengan teman-temannya Dan bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik Misalnya seperti itu Untuk melakukan briefing ini sangat penting terhadap anak-anak Kenapa sangat penting? Karena ini bisa kami rasakan di lembaga kami masing-masing Ketika anak dulu sebelum kami memberikan briefing Dan sekarang kami sudah terbiasa untuk memberikan briefing terhadap anak gitu Jadi anak itu tidak bingung Sama halnya seperti kita Ketika kita akan pergi ke suatu tempat yang kita tidak ketahui Bagaimana keadaan tempat tersebut gitu Pasti kita bingung Bagaimana keadaan di sana Bagaimana orang-orang di sana Bagaimana dengan lingkungannya Seperti itu Nah ketika kita memberikan briefing terhadap anak Tentang keadaan yang akan anak kunjungi Yang akan anak lewati setiap harinya Anak itu tidak akan bingung Dan tidak akan rewel gitu Kami jamin tidak akan rewel Untuk rewel sehari atau dua hari itu gak apa-apa Tetapi yang penting Penguatan briefingnya itu harus kuat gitu Itu aja teman-teman video dari saya Semoga bermanfaat Teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan baik Dan mungkin jadi dari teman-teman ada yang lebih baik dari saya Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu Untuk MPLS ya Boleh silahkan teman-teman kita share yuk di komentar Kegiatan MPLS apa saja yang sudah teman-teman laksanakan di lembaganya masing-masing Saya pasti baca satu persatu Yuk terima kasih teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!